Kebakaran sejumlah ruko di Kota Kupang diduga akibat AC meledak. Penyebab kebakaran ruko di Oebobo diduga AC yang meledak di Ruko Bakeri samping toko Cemara Indah. Kebakaran ini terjadi di Jalan W.J. Lalamentik, Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa 30 Mei 2023. Berdasarkan informasi yang dihimpun poskupang.com, beberapa ruko yang ludes di Lalapsi Jagomera. Ini terdiri dari warung makan, toko variasi mobil, servis elektronik dan toko bakeri. Akibat kebakaran ini menyebabkan arus lalu lintas di ruas jalan ini ditutup sementara oleh polisi. Pihak Satlantas Polresta Kupang mengalihkan arus lalu lintas di ruas jalan ini. Masyarakat setempat memadati lokasi ini untuk menyaksikan langsung insiden ini. Hingga berita ini diturunkan pihak pemadam kebakaran telah melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Menurut sejumlah warga, usaha mereka untuk memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Dan air tidak berjalan optimal, karena api yang besar dan cepat menjalar dari satu ruko ke ruko lainnya. Ini api tadi besar sekali, kita subantu siram juga tapi tidak bisa, sampai petugas datang, kata seorang warga sekitar yang turut membantu memadamkan api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!